Rumah di jalan Dr. Sutomo, Karangrejo, Balikpapan Tengah, selasa siang didatangi sejumlah polisi. Untuk menggelar olah tempat kejadian perkara, tewasnya seorang ibu rumah tangga bernama Uti Anggraini. Korban tewas karena diduga dibakar oleh suaminya sendiri. Pelaku berinisial YS mencoba bunuh diri usai membakar istrinya. Tetangga korban menyatakan awalnya sempat mendengar ribut-ribut di rumah tersebut. Mereka pun berusaha menolong korban. Tetapi mereka terpaksa meninggalkan rumah tersebut saat melihat suami korban keluar dari dalam kamar dengan memegang senjata tajam. Ternyata si suaminya itu keluar dari kamar melihat bawa parang ya, jadi aku langsung lari keluar. Karena kan aku takut kalau momennya aku dikusuk juga ya kan, karena ibu, sebenarnya isinya minta tolong sama aku. Acu minta tolong aku tanas, babanku, jadi orang-orang ibu aku kenapa. Ya mungkin karena cuman ibu, ya kan kita nggak tanya usah memuat pandangnya orang ya kan. Polisi menyatakan peristiwa itu diawali adu mulut antara suami dan istri. Hingga akhirnya korban diduga dibakar oleh suaminya sendiri. Terima kasih telah menonton. Sejauh ini polisi masih kesulitan mendapatkan motif pembakaran. Karena suami korban masih dalam perawatan di rumah sakit akibat luka bakar dan luka sayatan di tangan.